Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Kudang IT. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara menonaktifkan atau mematikan panggilan audio di Facebook Messenger ya teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi layar yang hitam putih di HP Samsung ya teman-teman. Dan videonya, teman-teman bisa tonton klik di pojok kanan atas ini. Oke lanjut, untuk tutorial mematikan atau menonaktifkan panggilan audio di Facebook Messenger ya. Di sini kita bisa langsung menggunakan pengaturan ponsel kita ya. Kita buka aja pengaturan ponselnya atau menu setting di HP kita. Kemudian nanti di sini teman-teman scroll aja ke bawah, kita cari daftar mana aplikasinya. Nah, di sini kita pilih aja yang aplikasi ya. Atau biasanya itu ada manajemen aplikasi. Kalian bisa sesuaikan dengan tipe Android masing-masing. Oke, nanti kalau sudah muncul daftar aplikasinya. Di sini teman-teman tinggal cari aja aplikasi messengernya. Nah, di sini teman-teman tinggal cari aplikasi messenger. Kalau sudah ketemu di klik aja seperti ini. Nah, nanti kita akan dibawa pada halaman info aplikasi messengernya itu. Nah, kemudian teman-teman pilih di bagian perizinan aplikasinya ya. Nah, di sini kita pilih aja yang izin ini. Kemudian kita cari yang panggilan. Nah, di sini ada telepon ya. Jadi pastikan untuk izin aplikasi messengernya di bagian telepon. Ini kalian pilih aja jangan izinkan. Jadi untuk yang mungkin masih izinkan seperti ini, kalian bisa ubah menjadi jangan izinkan. Kalau sudah, di sini kita bisa tutup dan selesai. Otomatis nanti ke depannya. Untuk panggilan audio ataupun panggilan telepon pada messenger kalian itu tidak akan aktif ya. Ketika ada orang yang menghubungi kalian lewat messenger itu tidak akan bisa. Jadi caranya seperti itu gampang banget ya teman-teman. Agak mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.